Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asman N, melalui saluran matematika Asmat Channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika peminatan kelas 11 IPA. Materi yang coba kita pelajari adalah identitas perbandingan trigonometri jumlah dan selisih sudut. Bagian ke delapan yaitu menyelesaikan masalah menggunakan rumus, tangan alfa tambah beta dan tangan alfa kurang beta. Untuk itu baik kita coba selesaikan problem berikut ini. Pertama, jika tangan 12 derajat sama dengan M, nyatakanlah tangan 132 derajat dalam M. Dua, diketahui tangan alfa sama dengan 2 per 3 dan cos beta sama dengan negatif 3 per 5. Dengan alfa dalam kurang ketiga dan beta dalam kurang kedua. Tentukanlah tangan alfa tambah beta. Baik, kita coba selesaikan untuk nomor 1. Di sini, bahwa yang diketahui tangan 12 derajat adalah M. Yang kita akan cari adalah tangan 132 derajat sama dengan berapa. Baik, kita ambil dulu tangan 132 derajat. 132 derajat itu berada pada kuadran kedua, maka sudut yang kita pakai adalah 180 derajat kurang alfa. Jadi, menjadi tangan 180 derajat kurang alfa. Di sini kita akan mencari alfanya berapa sehingga sama dengan 180 derajat kurang alfa hanya 132. Yaitu kita dapatkan 48 derajat. Kita lihat bahwa tangan di kuadran kedua itu bernilai negatif. Maka sama dengan negatif, tangan 48 derajat. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mencari sudut istimewa dan 12 derajat sehingga dimanipulasi sama dengan 48 derajat. Yaitu 60 derajat dan 12 derajat. Baik, kita lanjutkan perhitungan. Untuk menghitung tangan 60 derajat kurang 12 derajat, itu kita gunakan rumus tangan A kurang B sama dengan tangan A kurang tangan B dibagi 1 tambah tangan A kali tangan B. Maka A-nya adalah 60, B-nya adalah 12. Sehingga kita dapatkan tangan 60 derajat kurang tangan 12 derajat dibagi 1 tambah tangan 60 derajat kali tangan 12 derajat. Baik, kita hitung untuk tangan 60 derajat. Kita gunakan segitiga istimewa berikut. Tangan 60 itu sama dengan akar 3 bagi 1. Akar 3 bagi 1 adalah akar 3. Kemudian, tangan 12 derajat itu adalah M, jadi dikurangi M. Lalu, 1 tambah tangan 60 derajat kali tangan 12 derajat itu sama dengan 1 tambah akar 3 kali M. Kita hitung lagi bahwa negatif dikali akar 3 sama dengan negatif akar 3. Negatif kali negatif M itu sama dengan positif M. Jadi, kita dapatkan akar 3 tambah M. Penyebutnya sama yaitu 1 tambah akar 3 kali M. Maka, kita sudah dapatkan hasilnya bahwa tangan 132 derajat itu adalah negatif akar 3 tambah M dibagi 1 tambah akar 3 M. Itulah untuk jawaban nomor 1. Sekarang, kita pindah untuk mencari jawaban nomor 2. Di sini diketahui bahwa tangan alpha sama dengan 2 per 3 dan cos beta sama dengan negatif 3 per 5. Ada 2 hal yang perlu kita cari lebih awal untuk menentukan tangan alpha tambah beta. Yang pertama adalah tangan alpha. Kedua adalah tangan beta. Tangan alpha itu kita sudah peroleh dari soal atau diketahui bahwa tangan alpha sama dengan 2 per 3. Maka sekarang kita fokus pada bagian kedua untuk mencari tangan beta sama dengan berapa. Untuk itu, kita gunakan informasi cos beta sama dengan negatif 3 per 5 dan beta dalam kodan kedua. Baik, kita akan coba cari tangan beta-nya. Untuk itu, kita ambil dulu cos beta sama dengan negatif 3 per 5. Ini kita gunakan atau dibantu dengan segi 3 bersudut beta. Negatif 3 per 5 kita ambil dulu positifnya yaitu 3 per 5. Berarti di samping beta adalah 3, sisi miringnya adalah 5, dan di depan beta adalah X. Untuk mencari X, kita gunakan dalil pitagoras. Untuk itu, karena sisi miringnya adalah 5, dan penyikunya adalah X dan 3, maka dalil pitagoras adalah 5 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 3 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25, 3 kuadrat sama dengan 9, maka kita dapatkan 25 sama dengan X kuadrat tambah 9. Ini bisa kita ubah menjadi X kuadrat tambah 9 sama dengan 25. Karena ini ekonvalen dengan 25 sama dengan X kuadrat tambah 9. Kemudian jika kedua ruas kita kurangkan dengan 9, maka di kiri menjadi X kuadrat saja, kemudian di kanan menjadi 25 kurang 9. 25 kurang 9 itu adalah 16, dan akar 16 itu bisa kita hitung yaitu menjadi 4. Maka sekarang kita sudah bisa mencari tangen beta. Tangen beta adalah X bagi 3, sedangkan X-nya adalah 4, maka tangen beta sama dengan 4 per 3. Apakah tangen beta yang kita cari itu sudah 4 per 3, atau yang negatifnya? Untuk itu kita lihat informasi bahwa beta dalam kuadrat kedua. Berdasarkan sudut berelasi, kuadrat sudut berelasi kita lihat pada kuadrat kedua, bahwa tangen itu bernilai negatif. Maka tangen beta yang kita ambil adalah tangen beta sama dengan negatif 4 per 3. Baik, kita lanjutkan. Dalam perhitungan kita, tangen alpha sama dengan 2 per 3, dan tangen beta sama dengan negatif 4 per 3. Sekarang kita akan cari tangen alpha tambah beta, sama dengan berapa. Kita lihat termusnya adalah tangen alpha tambah tangen beta, dibagi 1 kurang tangen alpha kali tangen beta. Tangan alpha sama dengan 2 per 3, kemudian tambah tangen beta itu sama dengan negatif 4 per 3. Maka, 1 kurang tangen alpha kali tangen beta, kita dapatkan 1 kurang 2 per 3 kali negatif 4 per 3. Kita lihat lagi perhitungannya, positif kali negatif itu negatif, maka kita dapatkan 2 per 3 kurang 4 per 3. Kemudian kita lihat lagi negatif kali negatif itu positif, maka kita dapatkan 1 tambah 2 per 3 kali 4 per 3. kita lanjutkan perhitungan kita. 2 per 3 kurang 4 per 3, penyebutnya adalah 3, sudah sama, maka 2 kurang 4 adalah negatif 2, sehingga kita dapatkan negatif 2 per 3. Kita lihat lagi bahwa 2 per 3 kali 4 per 3, itu adalah 2 kali 4 per 3 kali 3, berarti kita dapatkan 1 tambah 8 per 9. Kemudian kita lanjutkan perhitungan kita, pembilangnya sama, penyebutnya 1 tambah 8 per 9, kita ubah menjadi 1 kali 9 tambah 8 per 9. Kita hitung, maka ini menjadi, hasilnya adalah negatif 2 per 3, dibagi 1 kali 9, itu adalah 9 tambah 8 berarti 17, berarti 17 per 9. Baik, kita lanjutkan lagi. Negatif 2 per 3 dibagi 17 per 9, bisa kita ubah menjadi negatif 2 per 3, dikali 9 per 17. 9 dibagi 3, itu adalah 3, maka kita dapatkan negatif 2 kali 3 adalah negatif 6, sehingga hasilnya adalah negatif 6 per 17. Dengan demikian, kita sudah bisa temukan, bahwa tangan alpha tambah beta, itu sama dengan negatif 6 per 17. Mudah-mudahan, apa yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini, bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Baik, dengan Asmat Channel, Matematika itu mempesona. Silahkan berikan like, komentar, dan subscribe-nya. Untuk pengembangan channel Asmat Channel. Silahkan mengunjungi link kami di Youtube, yaitu Asmat Channel, untuk mendapatkan video-video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati